Hai youthful, jangan risaukan omongan orang, guys, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahamannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya, budayanya, lingkungannya, dan pengalamannya yang berbeda-beda menurut apa yang mereka alami. Seorang ibu yang kehilangan anaknya karena tenggelam di lautan, ibu tersebut pasti mengatakan laut ini pembunuh. Seorang nelayan yang membawa hasil tanggapan ikan begitu banyak, tentunya pasti ia mengatakan laut ini baik hati. Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu terdampar, pasti ia akan mengatakan laut ini penuh marah bahaya. Seorang lelaki yang menemukan sepungkahan mutiara di dalam lautan, pasti ia akan berkata, laut ini penuh berkat. Sementara lautan dan isinya tidak pernah mengeluh, teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar. Meskipun seringkali kebenaran ditentang dan kebaikanmu tidak dihargai, silahkan gunakan free will Anda. Jesus Christ love you.